Saudara korban meninggal dunia akibat gempa di Turki mencapai lebih dari 4.000 jiwa. Kementerian Luar Negeri menyebut 10 orang WNI luka-luka dan 104 dievakuasi dari 5 wilayah. Tim penyelamat pemerintah Turki terus mencari korban yang terjebak keruntuhan bangunan. Dengan menggunakan alat berat, tim terus mencari korban meninggal dan selamat. Salah satunya di wilayah Adana Turki. Tercatat saat ini saudara ada 4.000 lebih warga dilaporkan meninggal dunia. Inilah kepanikan warga saat mengetahui bangunan di dekat mereka runtuh pasca gempa bermagnitudo 7,8 mengguncang Turki Senin pagi. Warga terlihat berlari ketakutan sambil menyelamatkan diri saat bangunan tiba-tiba runtuh. Jangan lupa atas, tim terus mencari korban yang terjebak. Dan ini adalah visual saat bangunan yang berada di Diria Bakakir, Turki runtuh. Bangunan ini runtuh saat tim penyelamat berupaya mencari korban yang masih tertimbun reruntuhan bangunan pasca gempa bermagnitudo 7,8 mengguncang Turki.